Jangan lupa subscribe channel Youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya. Ribuan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia datangi Mopol Resumenab Madura. Mahasiswa menuntut agar salah satu oknum media online yang diduga mencemarkan maruah organisasi PMII segera ditangkap. Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII di Sumenab Madura Jawa Timur mendatangi Mopol Resumenab. Ribuan mahasiswa ini menuntut agar laporannya atas salah satu oknum media online yang diduga mencemarkan nama baik organisasi PMII segera diusut tuntas dan pelaku dugaan pencemaran nama baik tersebut segera ditangkap. Selain itu, aksi ini dilakukan untuk mempertegas komitmen Pol Resumenab agar cepat memproses laporan tersebut, mengingat polisi dalam mengungkap kasus beberapa pekan sebelumnya selalu cepat dan dinilai berhasil. Namun pelaku dugaan pencemaran nama baik PMII ini sudah lebih 1x24 jam, masih belum ada progres. Ainul yakin korlap aksi mengaku kedatangan ribuan kader PMII ini semata untuk meminta keadilan agar pelaku dugaan pencemaran nama baik organisasi besar ini segera ditangkap. Bahkan tak main-main, kasus tersebut juga terus dikawal oleh pimpinan tertinggi PMII di lingkungan provinsi dan pengurus besar PMII. Pihaknya juga meminta ke Polres menandatangani fakta integritas bahwasannya Polri dalam 2x24 jam akan segera menangkap pelaku dan melakukan penyelidikan. Tentuannya adalah untuk segera menindaklanjuti laporan yang kita layangkan di hari Senin itu dan juga meminta ke Polres 2x24 jam dari sekarang untuk menangkap bongkar 86 karena sudah mencemarkan nama baik PMII dengan bahasa yang sangat tidak sopan sekali dan tidak senonoh. Dan itu kita sudah tadi fakta integritas terutama tangan kepada BK Polres dan juga kita itu sudah ada berapa tuntutan sebenarnya di sana ada segera ditangkap dan tidak lanjuti. Ada berapa tuntutan? Ada 5 tuntutan. Yang pertama segera tindaklanjuti pelaporan PCP Suneb tentang pencemaran nama baik PMI Suneb. Yang kedua menontaskan laporan pencemaran nama baik terhadap PMI. Tangkap penyebar hok karena bongkar lama 6 tidak termasuk produk jurnalistik. Polisi jangan tebang pilih segera lakukan aksi pengejaran terhadap satu pelaku yang masih buron. Tulisan bongkar 6 tidak bersumber dan dari informasi yang valid maka segera lakukan penangkapan terhadap pencemaran atau yang terlibat di minyak bongkar karena tidak memiliki kode etik jurnalistik dan juga melanggar Undang-Undang Peres No. 40 tahun 1999. Dan jika dalam 2x24 jam tidak dilakukan penangkapan apa? Maka kita akan turun jalan lagi. Bahkan itu akan nanti dengan PMI Semadura. Blok M akan turun semua. Nah koordinasi terhadap Polda sama Kapolis seperti apa? Sudah, sudah dilakukan oleh PKC dan juga PB. Dan mereka sudah siap mengawal sampai bongkar 8-6 tidak ditangkap. Kita sudah koordinasi dari tadi juga nelfon bagaimana perkembangan di sini. Waktunya 2x24 jam untuk Kapolis menindaklanjut ini. Kalau tidak kita akan turun jalan dengan PMI Semadura. Ribuan mahasiswa ini juga mengancam akan melakukan aksi serupa dengan masa yang lebih banyak. Bahkan seluruh PMI Semadura akan turun jalan. Apabila pelaku tak kunjung ditangkap sesuai pendanda tanganan fakta integritas yang sudah disepakati. Wil dan Lipo Prasasti, JTV.